Kemandu Lintas Laut Militer, Kulin Lamil menerima kunjungan ratusan siswa-siswi ke Madrasa Alia Aljaitun Indra Hayu dalam rangka wisata edukasi kemaritiman Minggu 14 April 2019 di Mako, Kulin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara Rombongan 480 siswa-siswi dengan sembilan bos ini tiba Minggu pagi di Mako, Kulin Lamil dan disambut langsung oleh Asport Mar Pangkolin Lamil Kolonel Laut, Hari Mulyadi SEMSI Kolonel Laut, Hari Mulyadi menjelaskan bahwa Kulin Lamil dibawa ke pemimpinan Panglima Laksda TNI Heru Kusmanto SEMM terus meningkatkan perannya dalam melayani masyarakat melalui pembinaan potensi maritim Oleh karena itu, Kulin Lamil membuka seles luasnya untuk dikunjungi oleh siapapun dan kapan saja seperti halnya kedatangan para siswa-siswi yang jauh-jauh dari Indra Mayu ini Selain pengenalan tentang keangkatan lautan dengan diberi kesempatan naik ke KRI Bandar Aceh 593 mereka juga diberi ceramah wawasan kebangsaan guna menanamkan rasa cinta tanah air Panglima Kulin Lamil Laksda TNI Heru Kusmanto SEMM berharap Melalui peran pembinaan potensi maritim Kulin Lamil akan menjadi pertama OPS TNI Angkatan Laut yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya para pelajar akan pentingnya memahami wawasan kebangsaan dari sudut pandang kemaritiman Hal ini disampaikan langsung kepada ASPOMAR sebagai lading sektor dalam pembinaan potensi maritim meliputi SDN, SDA, dan sarana-prasarana dalam mendukung sistem pertahanan negara di laut Para siswa-siswi merasa senang dan bangga karena berkesempatan naik ke KRI Bandar Aceh 593 yang merupakan produk dalam negeri sekaligus memperoleh pelajaran berharga dengan adanya kegiatan ekstra kulikuler ini mereka juga berharap kegiatan seperti ini menjadi agenda rutin sekolah Di agen kegiatan ASPOMAR menyampaikan terima kasih kepada pihak madrasa atas kunjungannya seraya mendoakan semoga selamat dalam perjalanan pulang menuju Indramaya Dari Jakarta, Riam TV Dari Jakarta, Riam TV Terima kasih telah menonton!